Pemerintah berpaham penting dalam mendorong suatu industri dengan menggunakan premis ini. Norwegia berhasil memimpin adopsi kendaraan listrik di dunia. Nah, keberhasilan Norwegia sebagai world's top selling electric vehicle market per capita merupakan pembelajaran buat bangsa kita ini. Tingginya adopsi KBLBB di negeri tersebut menjadi berkat dukungan pemerintah sebagai kebijakan yang pro terhadap program ini. Institusi di sini sendiri saya artikan sebagai sebuah peraturan formal atau rule of the games. Utamanya kebijakan regulasi yang memang didesain sebagai skema insentif yang diharapkan dapat atau bantuan pemerintah yang diharapkan dapat menstimulasi pasar kendaraan listrik khususnya di Indonesia. Setelah terbitnya peraturan Presiden nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan, ya seulangi percepatan, program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, produksi maupun penjualan KBLBB di Indonesia belum dapat berjalan secara cepat. Sebagaimana terakhir dalam preface tersebut disebutkan bahwa percepatan program KBLBB didorong oleh alasan peningkatan efisiensi energi, ketahanan energi, dan konservasi energi sektor transportasi, serta terwujudnya energi bersih, kualitas udara bersih, dan ramah lingkungan, serta yang terpenting adalah mengurangi ketergantungan kita terhadap impor BBM. Nah hal ini juga sesuai dengan komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca. Di luar alasan keberlanjutan tertuang dalam preface tersebut, pengembangan KBLBB di Indonesia akan sangat beralasan dikarenakan ketersediaan bahan baku critical mineral untuk KBLBB yang melimpah. Kita salah satu negara yang memiliki bahan baku yang melimpah untuk ini. Pilihan realisasi kita akan lebih lengkap jika tercipta industri kenderaan listrik yang akan menggunakan hasil realisasi critical minerals dan industri baterai yang saat ini sedang kita bangun. Nah ini akan menciptakan lapangan kerja, menciptakan teknologi baru, inovasi lain, dan juga akan meningkatkan pendapatan negara sendiri. Adopsi masal kenderaan listrik menjadi faktor krusial dalam menciptakan abisi tersebut. Namun, adopsi masal belum dapat berjalan dengan cepat karena masih terdapat perbedaan harga yang signifikan antara kenderaan listrik yang ramah lingkukan dibandingkan kenderaan konfesional. Sehingga menghalangi kemampuan masyarakat untuk bertransisi mengadopsi kenderaan listrik. Sesudah sekalian, saat ini negara-negara lain, termasuk negara-negara tetangga kita, kita mendorong adopsi KBLBB dengan berbagai insentif yang kita tidak menggunakan insentif, tapi menggunakan istilah bantuan negara, bantuan pemerintah. Sehingga adopsi masal mulai meningkat dan negara-negara mereka menjadi menarik untuk berinvestasi industri KBLBB. Indonesia perlu mengantisip hasil tersebut dengan memberikan insentif KBLBB agar Indonesia menjadi tempat yang menarik juga untuk produsen KBLBB. Jika program insentif berjalan dengan lancar dan adopsi masal terjadi, industri alam negeri KBLBB terbentuk dan harga KBLBB akan lebih terjangkau ke depannya ini. Oleh karena itu, kami semua hadir di sini untuk membuat satu jarak baru dengan berinisiatif menerbitkan program insentif KBLBB sebagai langkah awal untuk meningkatkan keterjangan harga dan daya beli masyarakat terhadap kendaraan listrik yang lebih luas serta memacu perkembangan industri otomotif energi baru. Nah, saya juga ingin menyampaikan bahwa kita akan mulai melakukannya efektif nanti di 20 Mart bulan ini dan teknis nanti saya kira akan dijelaskan dari kementerian mengenai berapa-berapa dan sebagainya. Tapi semua saya pikir sudah sampai pada titik final dan saya terima kasih pada semua kementerian lembaga yang telah membantu atau bekerjasama untuk mecahkan masalah yang kelihatan sulit tapi sebenarnya menurut saya tidak sulit-sulit aman. Tapi sekarang kita sudah satu sehingga pada hari ini kita bisa memberikan pengumuman industri otomotif. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!